Intro Hai, welcome to RFM Mojokerto. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini ya. Selamat tahun baru Imlek 2574. Gak kerasa ya udah Imlek lagi? Padahal kayaknya baru kemarin loh channel ini mengupas soal shio kamu. Tapi ternyata udah setahun aja. Oke, video kali ini kita kasih bacaan untuk shio, naga, ular, kuda, dan shio kambing. Spesial tahun baru Imlek versi RFM Mojokerto. Ini bisa berlaku sepanjang tahun kelinci air 2023 ini. Gimana peruntungannya, rezekinya, hubungan cintanya, dan hal-hal apa aja yang perlu diwaspadai? Yuk disimak sampai akhir, jangan di skip-skip, biar gak gagal paham. Meskipun shio-nya sama, energinya beda-beda tiap orang, jadi gak akan cocok untuk semua. Ambil bagian yang sesuai aja ya. Setelah nonton jangan lupa kasih like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan boleh kasih apresiasi, super thanks. Biar si Mimin makin semangat kasih bacaan-bacaan shio-nya. Oke, shio naga, shio ular, shio kambing, shio kuda. Mari kumpul di sini sebelum mulai. Kasih bumper dulu. Shio naga Peruntungan shio naga di imlek tahun kelinci air terkait dengan hal-hal yang akan berlangsung sangat cepat. Rezeki bisa didapatkan dari pertemuan dengan orang yang sudah lama dikenal. Beberapa shio naga ada momen nostalgia dengan orang ini. Bisa jadi saling pamer kesuksesan. Tapi justru disitulah pembuka rezeki. Di urusan asmara, shio naga akan dipertemukan dengan cinta baru. Jangan takut untuk move on dan hindari kecurigaan berlebih terhadap orang baru ini ya. Di tahun kelinci air, beberapa shio naga perlu mewaspadai seseorang yang sok baik di depan, tapi sebenarnya dia berniat menyerang. Ini bisa di area usaha atau karir. Don't worry, shio naga pasti mampu mempertahankan diri. Shio ular Peruntungan shio ular di imlek tahun kelinci air ini rupanya cukup bagus. Beberapa hasil dari kesabaran berinvestasi mulai bisa dinikmati. Rezekinya secara mendasar akan sangat punya fondasi yang kokoh. Bahkan bisa saving banyak aset. Di urusan cinta, ada beberapa shio ular yang gak sabar untuk melangkah ke suatu tempat. Entah ini menemui hubungan baru atau justru meninggalkan masa lalu. Hal-hal yang perlu diwaspadai shio ular adalah tentang pengaruh-pengaruh negatif baik internal maupun eksternal. Beberapa shio ular bisa juga terlibat toxic relationship atau toxic situation. Jadi sebelum kejadian, cobalah melihat segala situasinya dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Shio Kuda Peruntungan shio kuda sangat moncer di imlek tahun kelinci air ini. Ada banyak kekayaan yang bisa didapatkan. Rezeki udah gak diragukan lagi. Sangat settle dan bisa membawa kemapanan. Nah, kalau urusan percintaan, hubungan yang berakhir sepertinya akan kembali loh. Tapi saat itu shio kuda sudah menemukan seseorang yang lain. Waduh. Ini juga bisa menjadi salah satu hal yang perlu diwaspadai. Jika ada sesuatu yang baru datang, entah itu cinta, atau peluang, atau tawaran kesempatan baru, jangan main ambil aja ya. Ada baiknya perhitungkan dengan matang sebelum menerima. Gak usah main perasaan dulu deh. Shio Kambing Peruntungan shio kambing di imlek tahun kelinci air merupakan sesuatu yang menyenangkan. Hidup berkecukupan, dengan keluarga, dan merasakan kebahagiaan akan mewarnai imlek ini. Shio kambing di urusan rezeki memang hampir selalu untung ya. Mungkin karena tiap langkah selalu direncanakan dengan matang. Tim anti gagal deh di sini. Percintaan shio kambing juga cukup bagus loh. Ada yang menuju ke level serius, sampai ke jenjang pernikahan. Bahkan mengumpulkan harta bersama pasangan adalah aktivitas yang menyenangkan buat beberapa shio kambing. Kewaspadaan terhadap orang-orang yang mendekat meminta bantuan mesti divilter lagi nih. Ini yang perlu diwaspadai. Karena gak semua orang itu benar-benar butuh bantuan. Ada yang berusaha menipu dan mungkin mengambil keuntungan pribadinya saja. Itulah bacaan secara umum untuk shio naga, shio ular, shio kuda, shio kambing di edisi spesial imlek versi RFM Mojokerto. Sekali lagi, energi ini sifatnya general, kolektif gak akan cocok untuk semua orang. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Be smart viewers ya guys. Biar nambah semangat kamu bisa tonton video-video lain di channel ini. Lanjut like, subscribe, dan klik loncengnya. Jadikan channel ini sebagai hiburan serta motivasi kamu. Sub indo by broth3rmax